hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akum disini dan kali ini teknisi HP mendapatkan servisan ini servisan HP Samsung M10 ini ya untuk mengganti LCD touchscreen di HP M10 ini saya kasih kasih tahu yang dia kasih tahu untuk persamanya untuk persamanya LCD touchscreen yaitu sama dengan a10 yang jadi al 10 sama m10 itu sama LCD nya jadi akan bisa membeli LCD touchscreen a10 untuk m10 ini dan ini cara membongkarnya ini cara membongkarnya itu ada di sela-sela samping itu ada kita harus terus membuka backdoor nya dulu sedikit susah ya kan ya karena HP ini kategori baru-baru ya sekitar lima bulanan ya kalau nggak salah ya pokoknya setahun lah rilis seperti itu dan jadi ya sedikit susah katanya itu user yang beli HP ini baru sekitar tiga bulan kalau nggak dua bulan itu langsung dan pecah karena terjatuh dan oke ini sudah terbuka ya kan ya untuk backdoor nya dan oke untuk apa itu karena ada soket soket baterai yang tertutup ya tertutup apa itu tutup itu hitam itu jadi juga harus di buka ya kan ya harus dibungkar itu ada skrup-skrup juga di apa itu dilepas semuanya karena saya baru pertama kali ingin ya itu sedikit bingung hahaha jadi semuanya ikan ya semuanya harus di apa kalau itu lepas itu lepas itu ada tutup untuk antena wifi dan antena bluetooth kalau nggak salah Hai itu juga harus dilepas karena ada kuncian atau atau ada noknokan itu ada di atas jadi harus dikendorkan dahulu agar bisa terlepas yang bawahnya dan oke ini sudah terlepas semuanya jadi tinggal soket baterai di lepas ya itu bisa dilepas semuanya juga enggak masalah Hai membongkarnya cuma sampai situ saja tidak usah dibongkar total karena apa karena soket LCD touchscreennya itu berwarna hitam ini Hai dan ini saya belikan via online atau lewat online atau toko di toko shopee ini ya karena di daerah dekat saya itu harganya sangat mahal sekitar 350an ribu Hai dan ini saya belikan lewat online lewat toko online shopee itu dapat harga sekitar 220.000 itu sudah oh ongkirnya ingin ya plus ongkirnya Hai dan apa itu Hai dalam proses pembelian online ini seperti ini kita harus mencoba langsung ya jangan lupa dicoba langsung jika terjadi sesuatu atau deadpixel atau layar bergaris atau apa Hai itu permasalahan-permasalah tlcd ya kan ya itu bisa langsung dikembalikan seperti itu meskipun dengan biaya sendiri ya karena ini belinya di toko yang berluku star seller bukan di mall di mall yang ini ya kalau di mall itu ongkos kirim ditanggung shopee dengan pengiriman ulang ke kantor kantor pos dan oke LCD nya seperti ini dan saya ulangi lagi LCD M10 ini sama dengan LCD A10 jadi jika akan mempunyai kanibalan atau mempunyai LCD A10 itu bisa dipakai di A10 A10 maaf M10 biasanya seperti itu dan soket LCD touchscreen itu menyatu yang menyatu dengan soket LCD jadi satu soket seperti itu tidak seperti di HP Xiaomi yang Redmi 4A 5A 6A itu soket touchscreen sendiri LCD sendiri dan ini proses melepas touchscreen yang lama yang yang pecah saya ingin ya Oh ya untuk pembelian tadi pembelian online tadi akan harus mencoba dari ini sebera video ini sebenarnya sudah saya potong sebenarnya sudah saya tes lancar saya akan ya nanti tinggal dipasang Hai tidak saya ikutkan nanti terlalu panjang videonya Hai untuk melepas touchscreen yang lama ya seperti biasa ya saya menggunakan bantuan blower dan ya dicongkal saja dengan secara berurutan kalau sudah mendapatkan apa ku apa itu dalanya ini ya dalanya jadi maksudnya jalannya itu tinggal kita urutkan saja seperti itu nanti bisa biasanya perekat HP HP bawaan pabrik itu menggunakan adesif adesif yang ya semuanya biasanya besok adesif ada yang semi-semi warna hit warna putih ada warna semi-semi coklat kalau Samsung itu biasanya semi-semi coklat ya kalau Xiaomi itu biasanya sedikit warna putih adesifnya itu Oke ini saya lepas dan Oke seperti ini jangan lupa untuk dibersihkan ya jangan lupa dibersihkan bekas-bekas lem adesifnya juga pecah-pecahnya pokoknya sampai bersih yang ya jangan jangan bekas-bekas lem adesifnya itu masih tersisa masih ada seperti itu kalau masih ada nanti bisa tidak presisi seperti itu dan jangan lupa ya kan ya untuk subscribe channel ini channel teknisi HP dan juga official blog teknisi HP.com dan ini kembali lagi ke video ini saya bersihkan dahulu yangnya dan nanti akan saya link dengan lem hitam seperti biasa lem hitam B7000 ya dan itu ada double tape kita lepas dan dilipat dengan sedikit ke atas ya kan ya sedikit ke atas jadi biar biar apa itu biar nanti eh soketnya itu tidak apa ya Tidak terlalu sepan maksudnya sepan itu karena pas waktu saya memasang itu rada tidak apa itu nyampe seperti itu ya kan ya maksudnya tidak nyampe ke soketnya ke soketnya jadi tidak nyampe ke soketnya soket dibaliknya itu loh kan ya maksudnya ngomongnya susah walaupun kurang berapa mili seperti itu dan ini saya kasih lem B7000 yang berwarna hitam ya seperti biasa saya menggunakan lem B7000 yang berwarna hitam terus tidak yang menggunakan benih dan merata ya kan ya karena apa karena nanti karena apa ya karena bezelnya itu frame nya itu sedikit sekali kan ya untuk mendapatkan lem itu jadi enggak apa enggak masalah kalau sedikit banyak karena apa karena kan beda dengan HP HP yang seperti Galaxy V Galaxy j1s j1 2016 kalau membongkar HP itu kan dari depan jadikan kalau kebanyakan blame nantikan tukang service jika kerusakannya nah no charger apa itu nanti membongkarnya kesusahan ya karena lem terlalu banyak tetapi ini kalau di HP M10 ini kita kasih lem banyak tidak masalah ya karena nanti kalau rusak no charger kan dari belakang bisa tidak usah membongkar dari depan dari touchscreen LCD nya seperti itu dan oke tinggal kita rapikan jangan lupa presisikan ya kan ya presisikan frame frame nya dari atas bawah samping pojok kiri pojok atas seperti itu ya kan ya dan ini pas saya apa itu mau apa itu dipasangkan itu kurangnya anda ya kan ya tidak nyampe jadi kalau untuk pemula atau yang belum pernah service HP M10 itu jangan lupa pas melepit melipat tadi itu sedikit ke atas agar nyampe dan ini saya coba tes ya kan ya pasang soket LCD touchscreen nya tadi dan apa itu pasang soket baterai dan dicoba semoga lancar saya ya kan ya karena saya baru pertama kali ini tidak saya cepit ya kan ya nanti agar tidak apa itu ya kalau mengganti nantikan biayanya sangat mahal jadi tidak saya cepit cuma saya apa itu tekan tekan dan merata seperti itu dan saya ulangi lagi jangan lupa untuk apa itu mensubscribe channel ini kan ya channel teknisi HP dan official blog teknisi hp.com dan ini kembali lagi videonya dan ini dirapikan ya kan ya kalau sudah semuanya kita rapikan kan ya kalau skrup yang hilang juga di ganti kan ya oke ini saya rapikan dahulu dan saya ulangi lagi tadi lcd samsung m10 ini adalah persamaannya lcd samsung a10 dan saya ini membeli via online karena di daerah deket di deket daerah saya itu harganya 350an sangat mahal ya kan ya tapi keunggulan beli via online via offline atau tempat tempat di dekat kita itu kan bisa dicoba langsung kelebihannya seperti itu kalau nanti terjadi apa-apa kan bisa langsung di di apa itu dikembalikan oke ini saya coba lancar jaya ya kan ya ini akan saya rapikan semuanya pasang tutup belakang memasangnya juga presisi ya kan ya dari bawah atas pojok samping-samping itu di tekan-tekan dengan perasaan ya kan ya menekannya nanti kalau lcd nya pecah juga berapi ya kan ya ya malah nombok dan oke ini saya pasang semuanya dan saya tes alhamdulillah alhamdulillah lancar ya jadi nota oke cukup dan terima kasih ketemu lagi di tutorial tutorial atau unboxing unboxing selanjutnya dan cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati